Jadi, menurut saya Alam semesta ini Itu berada di dalam diri Tuhan Bukan Tuhan di dalam Alam semesta Assalamualaikum guys Guys Ketemu lagi sahabatku Dimanapun kalian berada Dari Sabang sampai Merauke Salam damai selalu Pokoknya jangan beranjak dulu Dengar dulu Saya mau berkata Tentang sesuatu mungkin Bagi saya penting Ini adalah sebuah nasihat untuk kita semua Apabila Ya, apabila Kita nanti ya, kita nanti sudah tua Jadi Video ini biar tetap tersimpan Kita bisa memutar untuk menasihati diri kita sendiri Oke Dan Siapa tahu nanti Video kita ini ditemukan oleh anak-anak kita Ini nasihat untuk anak-anak kita Oke guys Jangan skip Tonton sampai habis Comment Share Subscribe Itu yang utama Jadi gini guys Segala sesuatu Kalau kita itu Ingin ya Ingin mencari kebenaran Kalau menurut saya pribadi Segala sesuatu kebenaran itu harus didasari dengan logika Jadi logika dulu untuk mengimani segala sesuatu Oke Jadi kalau kita Melihat sesuatu Itu Dengan dasar logika kita Karena menurut saya Itulah tujuan Tuhan Untuk memberikan Akal pikiran terhadap kita Jadi segala sesuatu Kalau bertentangan dengan logika kita Maka dari itu kita pikirkan Kita lihat Kita dengar Kita rasakan Oke Jadi Menurut saya Melihat itu bukan hanya Dengan mata Kita merasakan juga Dengan hati kita Oke Banyak orang yang mengatakan Bahwa hati kecil inilah Yang akan tahu kebenaran Karena menurut saya Dengan hati kita lah Dengan jiwa Dan hati kita yang bersih Disitulah Tuhan berbicara kepada kita Oke Dan kadang Memang Pikiran kita lah yang mengajaukan semuanya itu Gitu Dapatku mata netizen dimanapun kalian berada ya Menurut saya Menurut saya pribadi ya Menurut saya pribadi Baik konsep ketuhanan Konsep kebenaran lainnya Memang kita perlu Mengandalkan logika kita ya Karena dasarnya Kita diberi akal pikiran Itulah tujuan Tuhan Tujuan Tuhan menciptakan manusia Menjadi manusia yang cerdas Manusia yang sempurna Manusia yang berwajah Tuhan Maksudnya paling sempurna Dari makhluk lain ya Jadi kita diberikan akal Istimewa Kita diberikan hak Hak yaitu Hak veto Kita diberikan hak Karena Tuhan begitu demokratis Jadi kita diberikan hak Baik mau ingkar Monggo Mau kafir Monggo Mau Beriman juga Monggo Menginginkan neraka Dengan cara jalan Ke neraka Dengan menginginkan surga Dengan cara jalan Ke surga Oke Kadang Kadang ya Kadang dalam diri kita itu Salah Dengan niat kita Niat kita ingin ke surga Tapi cara kita ke neraka Niat kita Ke surga Cara kita begitu buruk Jadi niat kita mencari Pahala Cara kita Mencari dosa Niat kita Jadi aku rasa Dengan itulah Tidak nyambungnya Jadi Konsep keimanan Yang didasarkan logika Kita akan tahu Logikanya Tuhan itu Seperti apa Karena Tuhan itu pasti Maha besar Tidak mungkin menjadi manusia Dan menjadi makhluk lain Itu sangat mustahil sekali Segala sesuatu Yang paling besar Aku rasa Tuhan Bahkan alam semesta Bahkan Alam-alam lain pun Oke Jadi Tidak ada yang lebih besar Daripada Tuhan Dan Tuhan tidak mungkin Lebih kecil Daripada ciptaannya Contoh Kita Dengan Rumah kita Kita itu kecil Tapi rumah itu besar Kita tidak menciptakan Kita cuma merangkai Saja Karena batu Dan material lainnya Itu Berasal dari Elemen-elemen tanah Pohon Hewan Dan lain sebagainya Itu Sudah disiapkan oleh Tuhan Jadi Menurut saya Alam semesta ini Itu berada di dalam Biri Tuhan Bukan Bukan di dalam Alam semesta Oke Itu logika saya Kalau misalkan Kalian tidak setuju Dengan Menset dengan Pikiran saya Kalian bisa komen Kita bisa sharing Untuk hal ini Oke Dan Hal lain Hal lain yang Sering kita itu Salah itu Kita melakukan niat Baik Tapi caranya Salah Itu seringkali Yang kita lakukan Jadi Bagaimana Agar kita itu Mendapatkan sesuatu Kebenaran Ya Cara Melaksanakannya pun Niatnya pun Juga Benar Itu Maksud saya Niatnya benar Caranya benar Pasti hasilnya Akan benar Niatnya Niatnya benar Caranya salah Sudah pasti itu Sesuatu hal yang Hasilnya nanti Pasti salah Oke Untuk mendapatkan Kebenaran Pasti Niat kita Cara Cara kita Pasti benar Agar ya Agar Kita itu Mendapatkan Kebenaran tersebut Oke Dan itu berlaku Kita untuk Menilai siapapun Tuhan Menginginkan Kita Baik Terhadap Sesama dulu Dan kedua Terhadap Tuhan Seperti Simbol salib Yang Menyamping Dan keatas Ini menurut Saya Simbol salib Tersebut itu Bukanlah Simbol agama Bukanlah Itu simbol Lain ya Tapi Menurut saya Itu adalah Simbol firman Tuhan Bahwa kita itu Diwajibkan Untuk Baik terhadap Sesama Menyayangi Terhadap Sesama Maksudnya Sesama makhluk Bukan hanya Manusia aja Tapi Terhadap Hewan Terhadap Tumbuhan Dan lain-lain Sebagainya Yaitu Sesama makhluk Kita harus Saling menyayangi Ya Dan yang Kedua Berbuat baik Terhadap Tuhan Jadi secara otomatis Kenapa Kita harus Menyayangi Sesama Makhluk Dulu Karena Kita ini Makhluk Sosial Tidak bisa Hidup Sendiri Dan juga Kalau menurut saya Karena kita Menyayangi Makhluk Tuhan Itu sama Sama aja Menyayangi Tuhan Tapi Kalau Menyayangi Tuhan Yang utama Adalah Tuhan Dulu Yang utama Adalah Kebandingan Tuhan Secara otomatis Belum tentu Kita bisa sayang Terhadap Makhluknya Bahkan Kita bisa menjadi Tuhan Kedua Kita bisa Menjadi Sombong Kita bisa Menjadi Iblis Iblis Di dalam Jiwa Kita Yang Sering Banyak Menghakimi Yang sering banyak Membitahkan Yang sering banyak Menerakkan Yang sering banyak Mengutuk Mencaci Memagi Itu karena Dia Mementingkan Hubungannya Ke Tuhan Dulu Dia tidak Mementingkan Hubungannya Terhadap Makhluk Sesamanya Benar gak Jadi Kalau Menurut kalian Salah Kalian bisa Komen Dan Benarkan Ralatlah Koreksilah Perkataan Saya tersebut Pendapat Saya tersebut Oke Jadi Kalau Menurut Saya Alangkah Bodohnya Kalau Kita itu Masih Berpikir Buruk Terhadap Orang Lain Itu Sangat Merugikan Diri Kita Sendiri Baik Terhadap Keluarga Terhadap Siapapun Terhadap Siapapun Itu Sangat Merugikan Sekali Semakin Kita Klarifikasi Kita Membenarkan Diri Kita Semakin Kita Ingin Menunjukkan Terhadap Orang Lain Kebaikan Kita Semakin Kita Terhina Dan Semakin Kita Terlihat Buruk Karena Orang Yang Menyayangi Kita Karena Orang Yang Menyayangi Kita Tidak Butuh Klarifikasi Kita Tidak Butuh Alasan Kita Dan Begitu Juga Orang Yang Membenci Kita Tidak Butuh Pembenaran Kita Tidak Butuh Pembelaan Kita Jadi Biarlah Semua Berjalan Apa Adanya Biarlah Semua Berjalan Apa Adanya Nanti Kalau Orang Memang Benar-benar Menyayangi Kita Dengan Sendirinya Pasti Akan Menjujukan Kasih Sayangan Terhadap Kita Tanpa Kita Berbicara Apapun Oke Kewajiban Kita Adalah Untuk Menyayangi Sesama Dengan Cara Kita Dengan Keterbatasan Karena Kita Manusia Oke Betapa Buruknya Kalau Kita Berpikir Bahwa Kita Memberi Sesuatu Kita Menyayangi Sesuatu Dan Kita Meminta Sesuatu Kembali Pada Kita Itu Biarlah Menjadi Urusan Tuhan Tugas Kita Saling Menyayangi Oke Tugas Kita Saling Membantu Saling Menolong Dengan Keterbatasan Kita Jadi Yang Menurut Saya Buruk Itu Adalah Orang Yang Menginginkan Pertolongan Orang Yang Menginginkan Permintanya Selalu Dikabulkan Oleh Tuhan Yang Menginginkan Segala Sesuatu Keinginannya Itu Dikabulkan Oleh Tuhan Dan Segala Sesuatu Perbuatan Baiknya Itu Itu Ingin Dibalas Tuhan Dan Orang Tersebut Jadi Kita Berbuat Baik Terhadap Seseorang Kita Masih Amprih Aku Rasa Itu Orang Yang Benar-benar Berpikir Bicik Dan Berpikir Bodoh Dan Sepertinya Ya Sepertinya Orang Yang Belum Sadar Dalam Dirinya Itu Ada Jiwa-jiwa Iblis Dalam Dirinya Yang Perlu Kita Ingat Yang Perlu Kita Ingat Iblis Jika Tidak Bisa Membuat Kita Jahat Iblis Tidak Bisa Membuat Kita Jahat Tapi Dia Bisa Membuat Kita Itu Sombong Jadi Siapa Yang Sombong Sombong Karena Ibadahnya Sombong Karena Kekayaannya Sombong Karena Kemampuannya Sombong Karena Kekuatannya Itulah Jiwa Iblis Kalau Menurut Saya Dan Sangat Miris Sekali Sangat Miris Sekali Iblis Pun Juga Bisa Berkata Terhadap Orang Lain Bahwa Orang Lain Tersebut Adalah Jahat Dan Sombong Jadi Maknanya Adalah Kita Kita Siapapun Itu Bisa Terjangkit Penyakit Tersebut Yaitu Penyakit Sombong Kita Terjangkit Penyakit Bahwa Kita Sebenarnya Sombong Dan Jahat Terhadap Orang Lain Tapi Kita Tidak Merasa Melakukan Hal Tersebut Bahkan Kita Menuduh Orang Lain Itu Jahat Dan Sombong Dan Menuduh Orang Lain Tersebut Adalah Iblis Yang Sangat Jahat Yang Patut Untuk Digutuk Jadi Sahabatku Ini Nasihat Untuk Saya Pribadi Dan Ini Mungkin Nasihat Untuk Anak Anak Saya Nanti Yang Suatu Saat Nanti Tau Video Ini Jadi Buat Teman Teman Apabila Ada Yang Salah Saya Mohon Maaf Dan Apabila Ada Kilaf Kata Saya Juga Mohon Maaf Salam Damai Selan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima sub indo by broth3rmax